Sahabat Kompas.com Kepala Badan Energi Atom Internasional mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina telah sepakat terkait inisiatif pengadaan pembicaraan untuk memastikan keselamatan fasilitas nuklir Ukraina. Baik Rusia maupun Ukraina telah menunjukkan kesediaannya untuk bekerja dengan IAIE guna menghasilkan kerangka kerja yang disepakati. Kepala Badan Araba berkata, kata iniatib adalah berkaitan, kata yang perlu dilakukan dan kata mereka sudah bersedia untuk bekerja dan untuk menangiskan IAIE untuk membuatkan ini dalam format yang dipercayaan. So this is a very important building block upon which I will try in the next few days to have something more concrete. So this is my first point and my first I think achievement for now. Rafael Grosy mengadakan pembicaraan di Turki beberapa hari sebelumnya. Dengan Menteri Luar Negeri Rusia dan Ukraina dengan harapan dapat memulai kesepakatan untuk menjaga fasilitas nuklir Ukraina di tengah invasi Rusia ke negara itu. Diketahui sebelumnya, pasukan Rusia menembaki pembangkit nuklir terbesar Eropa di Ukraina, Zaporizhia pada Jumat lalu. Sementara itu, area bekas pembangkit nuklir Chernobyl direbut oleh pasukan setelah pertempuran sengit dengan penjaga nasional Ukraina yang melindungi fasilitas yang dinonaktifkan. Terima kasih telah menonton!